Intro Assalamualaikum Ihwani wa ahwati Ataw masya'ilal baghdad Walatang fa'ihmilul ariban Iza kumtu ummat muhammad Ajibussalam ibinasyad Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi asabihi ajum'ain Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Amma ba'du Para viewers kalian Marilah kita lantunkan Puja dan puji syukur kita Atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena berkat karunianya Kita masih diberikan kesehatan Pada masa pandemi ini Masih diberikan ni'mat islam Ni'mat iman Dan ni'mat isan Alhamdulillah Dan tak lupa pula Salawat teriring salam Selalu tercurahkan kepada baginda besar kita Wa maulana muhammadin Salallahu alaihi wassalam Yang telah membawa kita Dari zaman gelap gulita Ke zaman yang terang benderang ini Alhamdulillah Di sini sebelum saya menjelaskan Inti yang saya maksudkan Sebelumnya mari kita bahas Penyakit yang berasal dari Wuhan Siapa yang tidak tahu penyakit yang berasal dari Wuhan China Ya apalagi jika bukan Coronavirus atau COVID-19 Yang saat ini berpandemi Mewabah di seluruh penjuru dunia Di seluruh kalangan manusia Yang dianggap oleh banyak orang Ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya Karena apa? Karena dapat membunuh masyarakat Dalam waktu sekejap Tanpa kita sadari Kita telah tertular penyakit tersebut Tapi Ada tapinya Penyakit yang sangat berbahaya Bukanlah penyakit yang berasal dari Wuhan China Atau Coronavirus Penyakit yang sangat berbahaya Adalah wahan Ya wahan Wahan adalah penyakit yang sangat berbahaya Bahkan tidak terdapat Di kamus kedokteran manapun Penyakit wahan Pertama kali Diidentifikasikan Dan ditemukan oleh siapa? Siapa lagi Jika bukan baginda besar kita Wa maulana muhammadin Salallahu alaihi wassalam Penyakit wahan Bukan penyakit wabah Seperti Coronavirus Tapi penyakit wahan Adalah penyakit yang sangat berbahaya Bahkan sangat ganas nantinya Menyerang seluruh umat manusia Seluruh kalangan manusia Baik itu anak kecil Remaja Dewasa Lansia Baik itu orang kaya Miskin Cantik Ganteng Ataupun jelek Karena apa? Karena penyakit wahan Tidak memandang fisik Tidak memandang harta Dan tidak memandang usia Penyakit wahan Beda seperti penyakit-penyakit lainnya Jika penyakit-penyakit lainnya Itu menular Melalui jarum suntik bekas Melalui darah Melalui air liur Melalui sentuh fisik Dan lain sebagainya Beda halnya dengan penyakit wahan Penyakit wahan Menyebar Tanpa kita sadari Tanpa kita ketahui Bahkan kebanyakan orang Tidak mengetahui Apa saja gejala Dari penyakit wahan ini Penyakit wahan Akan sangat subur Jika kita pupuki Dengan teknologi Zaman now Kecanggihan teknologi Zaman now Sangatlah berbahaya Dan sangat berdampak Pada penyakit wahan Seperti Sekarang Telah adanya Radio Majalah Televisi Handphone Bahkan internet Yang membuat Seluruh hati Umat manusia Seluruh hati Kalangan manusia Menjadi beku Dan tidak peduli Sesamanya Tidak peduli Dengan lingkungan Sekitarnya Dan lain sebagainya Banyak dampak Banyak dampak negatif Yang diberikan oleh penyakit wahan ini Kepada kehidupan kita Yang akan berdampak Pada kehidupan akhirat kita Kelak Dan apa saja sih Gejala pada penyakit wahan Untuk penyakit wahan Tipe hubut dunia Atau cinta dunia Yang pertama adalah Mulai menikmati kemewahan Yang kedua wanita Yang ketiga Anak Yang keempat Kekuasaan atau jabatan Yang kelima Kendaraan Yang keenam Adalah ketenaran Banyak orang masa kini Terutama para remaja Yang menghalalkan segala cara Yang melakukan apapun Demi mendapatkan viewers yang banyak Demi mendapatkan likers yang banyak Demi mendapatkan followers yang banyak Karena apa Karena orang tersebut berpikir Bahwa ia Jika memiliki followers Likers Dan viewers yang banyak Ia akan dipatuhi oleh seluruh Umat manusia Akan ditakuti oleh seluruh umat manusia Akan disanjung-sanjung oleh seluruh umat manusia Dan dianggap hebat oleh seluruh umat manusia Padahal Hal tersebut Tidak ada gunanya Jika kita hanya melakukan Atau membuat konten yang berleha-leha Yang tidak ada faedanya Berguna apabila kita membuat konten Membagi ilmu Saling menasehati Dan saling mengajak Mengayomi Kembali ke jalan lurus Allah SWT Yang kedua Adalah gejala penyakit wahun Untuk tipe takut mati Adalah Apabila seseorang Telah merasakan Kesuksesan dunia Dan berpikir Bahwa kematiannya nanti Akan membuat kerugian yang sangat besar Bagi dirinya Keluarganya Dan seluruh golongan anti jihadnya Na'udzubillah Tumma na'udzubillah Penyakit wahun ini Sifat dasarnya adalah Apabila seseorang telah cinta dunia Dan lupa pada cinta akhirat Seseorang Yang lebih takut kematian Daripada berpasrah kepada Allah SWT Yang telah menciptakan Alam beserta isinya Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran Kepada para viewer sekalian Yang insya Allah dirahmati Allah Islam memang mempermudah seluruh umatnya Tapi Bukan berarti Umatnya dengan gampangnya Meremehkan hukum Islam Ada suatu kejadian Ketika Seseorang kedatangan sahabatnya Seseorang memiliki klien penting Seseorang sedang memiliki pekerjaan Yang ia beranggapan Bahwa ia sedang tidak bisa diganggu oleh apapun itu Karena ia terlalu fokus pada kehidupan duniawi Lalu terdengarlah suara azan atau seruan Allah Allahu akbar Allahu akbar Jangankan menjawab seruan Allah tersebut Mereka justru berpikir Bahwa Allah memahami apa yang sedang mereka lakukan Dan Allah memahami Apa dampak yang mereka lakukan Demi apa mereka lakukan hal tersebut Dan mereka Lebih memilih menunda Apa yang telah Allah wajibkan Atas mereka semua Na'udzubillah Tumma na'udzubillah Padahal Adanya seruan Allah Adanya suara azan Adalah untuk memperingatkan kita Segera meninggalkan kehidupan duniawi Dan segera melaksanakan Mencari amal sebanyak-banyaknya Untuk kehidupan akhirat Yang bersifat abadi Bagaimana Allah memahami kita Kita mahluknya yang telah diciptakan oleh Allah Tapi durhaka kepada Allah Meninggalkan apa yang telah Allah wajibkan Justru menunda-nunda apa yang telah Allah perintahkan Dan tidak menghargai Semua yang Allah perintahkan Na'udzubillah Summa na'udzubillah Ibnu As-Sakir pernah berkata I'mal lidunyaka Ka'annaka ta'isu abadan Wa'amal Li'akhirotika Ka'annaka Tamutu hoda Yang artinya Kerjakanlah urusan duniamu Seakan-akan Engkau akan hidup selama-lamanya Dan Uruskanlah amalan akhiratmu Seakan-akan Engkau akan mati besok Hadis riwayat Ibnu As-Sakir Apa maksud dari hadis tersebut? Maksudnya adalah Apabila kita sedang melaksanakan Sedang mengerjakan kehidupan duniawi Sedang mengejar-ngejar kehidupan duniawi Ingat Seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya Berarti apa? Berarti Masih ada Akhir waktu Masih ada esok Masih ada lusa Masih ada minggu depan Bulan depan Tahun depan Dan seterusnya Dilanjutkan Beda halnya Untuk amalan akhirat Diperumpamakan Seolah-olah Engkau akan mati besok Artinya apa? Disanalah Kalian Diperintahkan Untuk Mengejar-ngejar Melakukan amalan kebaikan Melaksanakan amal jariah Mengejar-ngejar Kebajikan Dan meningkatkan ketakuan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bertobat Dan kembali ke jalan lurus Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Diumpamakan Besok kalian akan mati Di sini Bukan hanya sekadar Gejala Bukan hanya sekadar Maksud dari penyakit Wahan Bukan hanya sekadar Untuk menakut-menakuti Para viewer sekalian Tapi saya Akan memberikan Solusi Cara pengobatan Terhadap penyakit Wahan ini Penyakit Wahan yang pertama Untuk jenis Hubut dunia Atau cinta dunia Caranya Solusinya Adalah Dengan cara Menyeimbangkannya Dengan cinta Akhirat Lalu Untuk tipe Takut mati Adalah Dengan cara Memberikan Nasihat Apa yang Ia lakukan Semua yang Ia lakukan Adalah sebagai Bentuk usahanya Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Untuk meningkatkan Ketakuan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Seperti firman Allah Subhanahu Wata'ala Yang artinya Yang menjadikan Mati dan hidupmu Supaya dia Mengujimu Siapa Di antara Kalian Yang paling Baik Amalnya Dia Maha Perkasa Lagi Maha Pengampun Quran Surah Al-Mu Ayat 2 Maksud Dari firman Allah Subhanahu Wata'ala Tersebut Adalah Siapa Yang paling Sering Mengingat Kematian Dan siapa Yang paling Baik Persiapannya Menjelang Kematian Yaitu Apa Orang Yang selalu Mengerjakan Amal Kebajikan Yang mengajak Orang lain Untuk kembali Ke jalan lurus Allah Subhanahu Wata'ala Yang mengerjakan Amal Jariah Yang selalu Bersodako Dan lain Sebagainya Maka dari itu Pesan dari saya Marilah Kita sama-sama Saling Mengingatkan Satu sama lain Saling mengajak Saling mengayomi Untuk kembali Ke jalan lurus Allah Subhanahu Wata'ala Kita mengerjakan Mengerjakan kebajikan Dan bersama-sama Melakukan Melaksanakan Amal Jariah Untuk Amal kita Di akhirat Kita Dan sebagai Bekal kita Mungkin Tidak banyak Yang dapat Saya Sampaikan Apabila Ada salah Kata Kepada Allah Saya Mohon Ampun Dan kepada Para Viewer Sekalian Saya Minta Maaf Burung Urian Burung Cendrawasi Cukup Sekian Dan Terima Kasih Dan Saya Akhiri Wabilahit Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh